Tim penggerak PKK Kabupaten Kediri mengadakan acara rapat pengurus dan pleno PKK yang dilaksanakan di Pendopo Panjalu Jayati Kabupaten Kediri. Acara dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Kediri Eryani Anisal Hanindito atau yang akrab di Sapa Mbak Cica didampingi jajaran pengurus PKK Kabupaten Kediri dan juga hadir pengurus PKK Kecamatan Sekabupaten Kediri. Dalam sambutannya Mbak Cica mengatakan bahwa tujuan diadakan acara ini adalah untuk menyusun program kerja di tiap Pogja mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan program apa saja yang dibutuhkan di wilayah. Terdapat beberapa Pogja atau pos yang menaungi beberapa program. Para perwakilan Pogja ini mempresentasikan program yang akan dilaksanakan di tahun ini seperti Pogja I yang mempunyai program pengajian Jumat Legi, Sosialisasi dan ada juga Festival Khusus Lansia. Ada juga Pogja II yang mempunyai program di bidang pendidikan juga nantinya akan memberikan pelatihan kepada guru paut PKK dan juga kegiatan pengembangan kehidupan berkooperasi seperti pelatihan kader UP2K-PPK. Sementara itu, Pogja III yang membidangi pertanian UMKM dan juga ketahanan pangan mempunyai program antara lain melaksanakan gerakan menanam buah dan sayur, monitoring dan evaluasi UMKM di wilayah Kecamatan Ngancar dan juga sosialisasi tentang ketahanan pangan dan juga peternakan yang ada di Kabupaten Kediri. Diharapkan nantinya program dari masing-masing Pogja ini dapat dilaksanakan dan bisa membuat Kabupaten Kediri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!